Selanjutnya, satu, kamera roh, chef. Sudah, menutup, menutup. Sudah, saya ingin tolong lagi ya? Iya. Saya bisa dicetak ya, gimana akhirnya kamu bisa gabung dengan Persija? Ya, pada awalnya sih, saya dikontak dengan manajemen saya, bahwa Persija membutuhkan back kiri. Tapi, setelah saya berunding dengan keluarga dan yang lain-lain, saya memutuskan untuk pindah ke Persija. Dan apa sih yang membuat kamu akhirnya mau bergabung dengan Persija? Setelah banyak pertimbangan dan pembicaraan dengan orang-orang, yang membuat saya mahu adalah, salah satunya, Persija adalah tim yang besar, yang semua orang tahu di Indonesia bahwa salah satu tim terbaik di Indonesia. dan Persija sudah pernah beberapa kali memain tas di Asia. Musim ini sebenarnya kali kedua kamu bergabung dengan Persija ya? Iya. Yang pertama, gimana? Sebelum saya gabung dengan Persija Senior, sebelumnya saya pernah bermain dengan Us19 Persija di tahun 2018. Tentu saja, saya melihat Persija ini masih salah satu tim terbaik di Indonesia, yang mempunyai chance untuk menjuarai Liga 1 tahun ini. Saya sangat optimis Persija bisa menjuarai Liga 1 ini, karena selain komposisinya yang bertabuk pemain bintang, begitu juga dengan pelatih-pelatih yang sangat mempunyai banyak pengalaman. Kalau target kamu pribadi di Persija saya, siapa? Target saya pribadi itu step by step ya, kayak pertama saya harus mencari kepercayaan pelatih, saya harus bermain konsisten dan reguler di tim ini, baru saya berbicara untuk berjuara bersama Persija. Pemain yang saya idolakan di Persija itu ada Mas Bepe dan Bang Ismet. Karena mereka itu bermain bola sampai umur yang sangat senior ya menurut saya ya, dan itu sangat jarang sekali ada di Indonesia. Tentu saja untuk bisa berkarir sangat panjang seperti itu, saya harus latihan yang bagus, jaga pola makan, pola istirahat, dan bagaimana saya recovery setelah latihan itu sangat penting juga, untuk menghindari cedera-cedera. Untuk nomor 31 itu nggak ada hal spesial ya, itu karena ulang tahun saya saja. Sebelumnya saya juga pernah pake nomor 31 di tim lain. Tim terakhir ya, dan berkita punya supporter yang setiaan itu The Jackmania, mereka punya harapan besar pada pemain-main yang bergabung dengan tim ini. Kalau kamu sendiri merespon harapan besar itu, berapa saya? Tentu dengan supporter sebanyak itu yang hampir setiap stadion bakal ada The Jackmania, itu merupakan motivasi saya tersendiri untuk memberikan yang lebih di tim ini, untuk bekerja keras lebih lagi, dan memberikan yang terbaik. Kamu sudah bisa dibilang sudah pengalaman di 31 ya, sudah main di Kejayaan, dan terakhir di Madara United. pengalaman apa sih yang kamu bawa di Kejayaan, untuk berkontribusi lebih banyak? Pengalaman yang saya selalu bawa itu, di umur yang segini, saya selalu berusaha untuk konsisten setiap hari, setiap pertandingan, dan di setiap latihan saya harus bisa lebih baik lagi, harus terus berevolusi dalam setiap latihan, dan untuk mendapatkan kepercayaan pelatih. Gue Samuasimah Juntak, gue Persija, gue Champion. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!